Pengurus Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sukamara, untuk priode 2021-2026, Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sukamara secara resmi dilantik. Pelantikan jajaran pengurus PMI Sukamara yang kini dinahkodai oleh Sekda Sukamara Rendila Semana ini dilakukan oleh Ketua Pengurus PMI Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Suhaimi, di Aula Kantor Bupati pada Rabu 29 Juni 2022 pagi. Pelantikan yang diawali pembacaan surat keputusan dari PMI Provinsi Kalimantan Tengah yang isinya tentang Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kebupaten Sukamara masa bakti 2021-2026. Kemudian pembacaan ikrar serta penandatanganan berita acara pelantikan, galikus pemasangan PIN dilanjutkan dengan penyerahan panji-panji kepengurusan kepada Ketua PMI Sukamara terpilih. Pertama dalam tugas pengusian, mohon diterima. Siap, pembacaan tugas pengusian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk kita pujakan syukur kepada Allah SWT, hari ini membuat secara resmi kita sedang dilantik sebagai pengurus kebupaten PNI Sukamara. Jadi yang hadir dengan kita langsung adalah kebupaten provinsi Ketua PMI Sukamara. Untuk kami, harapan kami tentunya, walaupun baru dilantik hari ini, tetapi perlu kami sampaikan, sejak kita sudah sah mendapatkan surat keputusan dari provinsi kemarin, sebagaimana kami laporkan dalam kegiatan ini, ya kita sudah mengumpul tugas, berapa diantaranya sudah kami sampaikan di dalam korun tadi, juga tambahan tadi saya juga lupa. Sebenarnya kita sudah mengumpul juga ada tiga keperluasan di tingkat kecamatan. Itu juga terbentuk kecamatan Pantai Menci, kemudian Jelai, dan Kleria. Kalau untuk Kota Sukamara, menurut teman kami sementara cukup dulu lah, dengan pendana markas di sini sudah cukup untuk meng-cover untuk jelai Kota Sukamara. Sementara itu, Bupati Sukamara Haji Windu Subagio dalam sambutannya, yang dibacakan langsung oleh Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Tamsir Hidayat berharap agar pengurus PMI Kabupaten Sukamara dalam menyusun rencana program dan kebijakan, serta semua aktivitas dapat melibatkan elemen masyarakat, sehingga semakin menguatkan motivasi dan dedikasi dalam rangka, mendorong dan mengembang tugas kemanusiaan yang lebih baik. Dengan demikian, maka akan terwujud PMI Kabupaten Sukamara menjadi organisasi kemanusiaan yang profesional, tanggap dan dicintai segenap lapisan masyarakat. Dengan demikian, pengurusan ini saya berharap agar para pengurus PMI Kabupaten Sukamara dapat menyusun rencana program dan kebijakan, serta semua aktivitasnya dapat melibatkan elemen-elemen masyarakat, sehingga semakin memuatkan motivasi dan dedikasi kita semua, dalam rangka mendorong dan menegang tugas-ugas kemanusiaan yang lebih baik. Dengan demikian, maka akan terwujud PMI Kabupaten Sukamara menjadi organisasi kemanusiaan yang profesional, angkat dan dicintai segenap lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Sukamara, Jebri Baringjam TV